Selamat menikmati Dua kasus aktif COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran tata buka PTM 100%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, saat dikonfirmasi melalui telpon menegaskan PTM 100% bisa dilaksanakan jika aman. Namun dua kasus aktif merupakan pelajar sekolah dasar dan siswa SMP di Kota Madiun. Kota Madiun yang seperti ini, PTM-nya masih secara terbatas dulu, belum jadi 100% supaya lande dulu. Jadi kondisi Kota Madiun nanti kalau sudah lande, sudah aman, itu baru nanti kami laksanakan secara 100% PTM. Saat ini PTM di Kota Madiun masih dibatasi maksimal 50% dari kapasitas kelas. Dinas Pendidikan Kota Madiun juga berharap agar orang tua tetap mengawasi anak-anak mereka untuk taat protokol kesehatan.